Kejaksaan Agung menegaskan emas 109 ton dalam kasus dugaan korupsi komoditi emas periode 2010-2021 terkait PT. Antam Persero TBK adalah asli. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Ketut Sumedana mengatakan, komoditi emas periode 2010-2021 diperoleh dari kegiatan ilegal yang dilekatkan label Antam. Padahal, percetakan logam dengan merek Antam harus dilakukan kontrakerja. Selain itu, peletakan juga terdapat perhitungan biaya yang harus dibayar karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT. Antam. Bukan palsu, tapi emas diperoleh ilegal yang diberikan label Antam, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Ketut Sumedana. Aktivitas pembuatan ilegal itu membuat peredaran emas di masyarakat menjadi berlebihan, akibatnya berdampak pada harga emas milik PT. Antam TBK. Sehingga terjadi oversupply yang menyebabkan harga emas Antam turun, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Ketut Sumedana. Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan enam tersangka. Para tersangka seluruhnya merupakan General Manager, Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia, PT. Aneka Tambang TBK Antam 2010-2021. Perinciannya, keenam tersangka ini masing-masing berinisial TKA sebagai GM periode 2010-2011, HN, DM, AH, MA, dan ID. Mereka berperan menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan peleburan, pemurnian, dan percetakan logam mulia secara ilegal. Terima kasih telah menonton!